Aku ada yang menanya satu aja Udah lah gak usah nanya Oh ini tanyaannya disini Udah nyuruh lagi ini Masalah anak-anak Pertanyaan Pak Uts Saya Menipelit pesan Sempurnakan Pak Uts Saya punya anak Anak saya punya Anak saya mengambil uang orang tuanya sendiri Lalu saya sebagai orang tua Marah kepada anak Dan sumpahin anak sendiri Dan istri juga kesal terhadap anak-anak Dan akhirnya istri pergi Meninggalkan anak-anak Jadi habis dong Banyak pesan masalah Pertanyaan Saya sudah tiga bulan pisah ranjang Dengan istri Dan istri minta cerai Namun saya tidak ingin Dan saya ingin balik lagi Mohon nasihatnya Ust Minta gimana Ini tadi pergi Sekarang balik lagi Ini lah Kayak gimana ya Jadi Kalau hemat saya Kalau anak berbuat salah Yang pertama dilakukan adalah Taubat orang tuanya Nyalahin anak Mereka tidak jadi selesai Apalagi Ngutukin anak Murka ke anak Allah murka Nanti ke anak kita Tetap harus sayang Karena ada anak Ada salah Kalau ke anak Harus sayang Yang tidak boleh sayang Senang Tidak boleh Sayang itu Kepada kelakuannya Jadi kan ini Anak mencuri Nah ke anak Harus sayang Yang tidak boleh suka Batu kemencurinya Karena orang yang bikin salah itu Kayak diculik Misalkan anak diculik Kita kan harus Nyalamatin anaknya Benar Nah orang bikin salah itu Lagi diculik oleh setan Nah jadi jangan sampai Kita jadi Ngerusak Anaknya Kalau kita murka Ke anak Udah ancur itu anak Nah kenapa istri Jadi Kesal Karena suaminya Gak bisa ngedidik istrinya Kenapa saya jadi emosi Begini Tetap tanggung jawab Lelaki Kalau istri Kurang bijaksana Tapi saya sudah Didik Dari nadanya aja Belum Tobat Tobat dulu Ya Pokoknya Jadi lelaki Emang konsekuensinya Gitu Harus tanggung jawab Gak bisa nyalahin istri Apalagi istri Dibuat dari tulang apa Siapanya Betulang kering Awas Ya salah Ngaco Hadirin Bagaimana Tiga bulan pisah ranjang Gini Kalau ini Udah dalam bentuk Talak Atau enggak Kalau pisahnya Sama-sama sadar Ya Untuk perbaikan Tapi tidak talak Dan dua-duanya ridok Pisahnya Tidak talak Ya masih suami istri Kalau udah talak Nah kalau udah lewat Tiga bulan Berarti udah selesai Masa idah Maka harus Ijab kabul lagi Kalau belum selesai Masa idahnya Udah mau dirujuk Ya tinggal saya Rujuk kamu Udah jadi tuh Suami istrinya Sah lagi Gitu Ya Gimana nih Istri minta Cerai Sedang saya Tidak ingin cerai Dan ingin balik lagi Balik lagi Taubat pak Yang ngebulak balik hati Istri itu Allah Kadang gak bisa Diakalin Kalau istri udah Enek pak Enek aja Lihat suami Satu-satunya Yang bisa diandelin Siapa Allah Dan Innalaha Yuhibbut Tawabin Wayuhibbul Mutatahidin Taubat aja Taubat Ampun Berapa lama ya Taubat Taubat Ya Makin air mata Penyesalannya Asli Allah Gampang Gampang sekali Itu bagi Allah Ngebulak balik hati Istri itu Beneran pak Ini kita-kita aja ya Lelaki ya Pokoknya Kalau di rumah Udah gak enak Taubat aja Beneran Sebagian ulama Mengatakan Pokoknya Saya kalau pengen Tahu dosa saya Lihat istri Ngamak Enggak gitu Jadi kalau pulang Keren Dari mana pak Nah Dosa yang di jalan Siapa tahu Di busway Lihat siapa Dekat siapa Memang istri Gak lihat Tapi kan Allah Lihat Gak bisa bohong Ke Allah Bener Dia main WA Semua Hei say Gitu ya Ayo ke istri Gak sebut Say Sampai di rumah Tiba-tiba Ada masalah Itu dosa yang Tadi tuh Bisa ngundang Masalah di rumah Susah lah Jadi lelaki Kalau gak tahu Ya Menderita aja Seumur-umur Apalagi jadi istri Kata kuncinya Taubat Karena semua Kepahitan Diundang oleh Dosa Wama Asobakamin Sayyatin Wamin Naksik Begitu hadirin Saya tidak bisa Memberi nasihat Lebih ya Kecuali awali Dengan tobat Masih ingat Lima Satu Tekad kuat Dan bulat Untuk ditolong Allah Dua Berbanyak Taubat Tiga Jauhi Maksiat Empat Tingkatkan taat Lima Tebar manfaat Nah cuman Allah yang bisa Ngebulak balik hati Siapapun Nah sama Anak juga Gak bisa diakalin Kita pelototin Juga malah Pelajaran melotot Ya Katanya anak Melihat orang tuanya Sebagaimana Orang tuanya Melihat anaknya Bu Kapan bikin PR Sabar Nah Nanti pada Isa Bada Isa Bu Ayo dong bikin Sabar Sabar Kata ibu Sabar Sabar Jadi anak Sabar Tau Anak Jadi dapat Pelajaran Sabar Oh sabar tu Melotot Ini juga Sabar Bu Coba itu Nah sehat Kalau gak cocok Dengan kelakuan Salah Udah lah Banyak istighfar Hadirin Eh tapi Ngomong-ngomong Istighfar Tepaten Beneran pak Saya kalau Udah ada Masalah Udah lah Tobat aja Astagfirullah 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 Pasti dosa Pasti dosa Saya Eh tiba-tiba Lembut Aja Dame Istighfar Istighfar Ini Saudara Tenang-tenang Amat sih Punya dosa Enggak Tenang Kalau gitu Hadirin Punya dosa Enggak Sedikit Atau Banyak Banyak Atau Banyak Sekali Nah Atau Tenang Kayak gitu Ya Asalnya Enggak Ingat Sebelum Ata Tanya Coba Hadirin Ada yang Naik motor Enggak Kesini Nah Paling enak Di dalam Helm Istighfar Tersepi Berdua Dengan helm Klak Astagfirullah Oh Beneran Beneran Pokoknya Kalau hati Udah Enggak Enak Udah Ada masalah Apapun Udah Enggak Banyak Mikir Kecuali Istighfar Ingat dosa Dosa apa Yang mengundang Kepahitan Ini Tanya Sampai 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 Terima kasih telah menonton